Aku mendengar dari kakak iparku bahwa keterampilan pedangmu cukup bagus. Sejak saat itu, para pedagang yang lewat suka membeli beberapa pedang darimu. Yan Zheng Feng berkata sambil melihat pedang di toko. Sedikit kejutan muncul di kedalaman matanya karena kualitas pedang Ningki memang yang terbaik di antara manusia. Siapa sangka kota kecil seperti kota Blue Estone bisa memiliki orang yang begitu cakap. Namun, bagi para kultifator, pedang tanpa fluktuasi kekuatan Dharma ini masih biasa-biasa saja. Kau menyanjungku, saudara Chen. Ningki berkata dengan ringan. Yan Zheng Feng tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Suasana di toko menjadi agak sepi. Setelah sekitar 10 menit, Yan Zheng Feng mengeluarkan pedang, melemparkan 20 tael perak ke Ningki, dan berbalik untuk pergi. Dengan itu, dia keluar dari kota Blue Estone. 7 atau 8 tahun berlalu. Sudah hampir 20 tahun sejak Ningki datang ke kota Blue Estone. Chen Huan tumbuh dari seorang anak berusia 3 tahun menjadi seorang pemuda sekuat anak sapi. Penampilan Ningki juga berubah dari usia 17 atau 18 tahun menjadi 37 atau 38 tahun saat ini. Rambut Chen Asan sudah memutih. Ketika Ningki datang ke kota Blue Estone, dia sudah berusia 40an atau 50an. Setelah hampir 20 tahun, usianya sudah hampir 70 tahun, namun tubuhnya masih sangat sehat, tidak jauh berbeda dengan saat ia masih awal. Chen Huan, yang awalnya suka berjalan-jalan di toko pedang, menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah setelah Yan Zheng Feng pergi dan jarang keluar. Ningki sudah bisa merasakan sedikit fluktuasi energi spiritual dari tubuhnya. Yan Zheng Feng berkata bahwa dia mengajari Chen Huan cara untuk memperkuat tubuhnya, namun kenyataannya, itu adalah seni kultivasi. Chen Asan sepertinya tidak menyadari hal ini, dan Chen Huan tidak berniat menyebutkannya. Ningki secara alami berpura-pura belum pernah melihatnya. Bos Ning, beberapa hari yang lalu saya mengatakan bahwa saya akan memperkenalkan seorang perawan kepada Anda. Sekarang keluarganya ada di sini, apakah Anda ingin bertemu mereka terlebih dahulu? Seorang wanita tua masuk ke toko pedang dan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Ningki. Nenek Zhao, sudah kubilang aku suka menyendiri. Jangan ganggu hal-hal ini untukku di masa depan. Ini beberapa tonik yang tidak bisa aku habiskan sendiri. Bawa pulang. Ningki berkata tanpa daya. Dia mengeluarkan kantong kertas dari konter dan menyerahkannya kepada wanita tua itu. Nenek Zhao mengambil kantong kertas itu tanpa ragu-ragu, tetapi bibirnya masih bergerak ke atas dan ke bawah. Bos Ning, Anda sudah berada di kota Bluestone kami selama hampir 20 tahun, bukan? Katakan padaku, ketika kamu masih sangat muda, ada begitu banyak gadis yang menyukaimu. Bahkan para remaja putri dari kota besar mengirim orang untuk bertanya padaku tentangmu. Dia ingin menjadikanmu sebagai menantunya, tetapi kamu menolak. Sekarang, Anda sudah berusia 30-an, dan Anda sama sekali tidak ingin menikah. Dalam 7 atau 8 tahun ke depan, menurut Anda apakah akan ada perawan yang mau menikah dengan Anda? Ningki mengangguk sambil mengantar Nenek Zhao keluar. Setelah Nenek Zhao pergi, Chen Asan masuk ke toko Ningki dengan tangan di belakang punggung dan senyuman di wajahnya. Dia berdiri berdampingan dengan Ningki dan melihat ke arah yang ditinggalkan Nenek Zhao. Ki kecil, Nenek Zhao ada di sini lagi. Ya, Ningki mengangguk. Dia benar, kondisimu sangat bagus, dan kamu telah menjual pedang yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya sudah menemukan istri dan memulai sebuah keluarga sejak lama. Kalau tidak, dengan pengeluaranmu yang berlebihan, kamu tidak akan bisa. Simpanlah uang yang kamu peroleh selama lebih dari beberapa hari. Jika kamu memberikannya kepada anak-anak pengemis itu, gadis mana yang akan bersedia mengikutimu di masa depan? Chen Asan menyarankan. Saudara Chen, akhir-akhir ini aku tidak bertemu Xiao Huan. Kemana dia pergi? Ningki diam-diam mengubah topik pembicaraan. Seperti yang diharapkan, perhatian Chen Asan langsung teralihkan saat menyebut Chen Huan. Dia berkata sambil tersenyum masam, beberapa hari yang lalu, anak ini mengatakan dia akan berkeliaran di dunia persilatan dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika dia kembali lagi nanti, aku akan mematahkan kakinya. Berkeliaran di dunia persilatan dengan kemampuannya yang pas-pasan. Saya harap dia tidak mati di luar sana. Biasa-biasa saja. Ningki melihat Chen Huan pergi dengan tenang pada hari dia datang ke toko Ningki untuk mengucapkan selamat tinggal. Pada saat itu, kultivasi Chen Huan sudah berada pada pemurnian Ki tingkat kedua, yang cukup baginya untuk menjelajahi dunia. Chen Huan juga meminta Ningki untuk menjaga Chen Asan selama dia pergi. Bagaimanapun, Chen Asan sudah tua. Ningki terdiam untuk waktu yang lama dan hanya mengucapkan satu kalimat, kembalilah ke kota Blue Estone ketika kamu lelah. Saat itu, mata Chen Huan berkaca-kaca seolah dia sangat enggan untuk pergi, namun dia masih menahan air matanya dan diam-diam meninggalkan kota Blue Estone. Saudara Chen, jangan khawatir. Menurutku Xiao Huan adalah orang yang beruntung. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ningki berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Chen Asan mengangguk. Saat itu, dua orang pengemis, laki-laki dan perempuan, berjalan dari pinggir jalan. Anak laki-laki itu berusia sekitar 8 atau 9 tahun, dan anak perempuan itu baru berusia 5 atau 6 tahun. Tangan hitamnya menggenggam erat sudut pakaian anak laki-laki itu dan mengikutinya dari dekat, takut tersesat. Di seberang jalan, beberapa kuda bagus berlari kencang di bawah teriakan para ksatria, menyebabkan kutukan dari toko-toko di sekitarnya. Semua ksatria ini membawa senjata, jelas pendekar pedang dan pria ksatria. Mereka hanya berani mengumpat dengan suara pelan, tidak terang-terangan, jangan sampai mengundang bencana. Kedua kelompok orang yang semula tidak ada hubungannya itu langsung mengumpat karena tanpa sadar pengemis perempuan itu berlari ke tengah jalan untuk mengambil manik yang jatuh dari tubuhnya, mengagetkan kuda yang berlari di depan dan hampir melemparkan ksatria itu. Pengemis laki-laki tanpa sadar melindungi pengemis perempuan di belakangnya. Setelah pengemis perempuan menemukan bahwa manik itu tidak rusak, dia dengan hati-hati menyimpannya dan memandang para ksatria dengan rasa takut. Kalian berdua pengemis ingin mati. Ksatria yang hampir terlempar dari kudanya merasa sedikit malu. Dia menendang mereka, dan kedua tubuh kurus itu terbang ke udara, mendarat dengan keras di sudut jalan. Ketika orang-orang di jalan melihat ini, meskipun mereka tidak menyukai para pengemis, mereka merasa marah ketika melihat ksatria itu menindas yang lemah. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. B. Meng, kamu baik-baik saja. Pengemis laki-laki berjuang untuk bangun dan memeriksa luka pengemis perempuan. Setelah mengetahui bahwa dia baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Saudaraku, kamu berdarah. B. Meng melihat ke sudut mulut pengemis laki-laki itu dan mengulurkan tangannya untuk menyekanya. Saya baik-baik saja. Pengemis laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan menghindari tangan gadis kecil itu, lalu menariknya ke atas. Wah, kulitmu cukup tebal. Kamu masih hidup. Pria ksatria yang menendang itu merasa semakin malu dan ingin terus memukuli kedua pengemis itu. Prajurit, mereka hanyalah dua pengemis. Kenapa kamu begitu marah? Sebuah suara terdengar. Ketika orang-orang di kota Bluestone mendengar suara ini, pada dasarnya mereka tahu siapa orang itu. Kebaikan Bosning muncul lagi. Tidakkah dia tahu bahwa kita tidak bisa menyinggung para pendekar pedang ini? Dia membunuh orang tanpa alasan. Xiaoki, jangan bersuara. 2532. Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata Tuan Ning yang menjual pedang di kota Bluestone. Ksatria pemarah itu linglung sesaat ketika dia melihat Ningki. Lalu dia melirik ke toko Ningki dan tertawa dengan cara yang aneh. Ningki telah membuka toko ini di kota Bluestone selama bertahun-tahun. Banyak orang telah membeli pedang darinya, yang membuat Ningki cukup terkenal di kota-kota besar terdekat. Pada awalnya, beberapa orang mengira Ningki adalah ahli ilmu pedang, dan itulah mengapa dia sangat pandai menempa pedang. Selama periode waktu itu, banyak master yang kuat sering mengunci diri di tempat Gunningki. Setelah melalui banyak pengujian, mereka menemukan bahwa Ningki hanyalah orang biasa. Tetapi, beraninya seorang pandai besi yang menjual pedang berbicara mewakili kedua pengemis ini. Hari ini, aku, Wild Cloud Hen, akan memberimu pelajaran. Kemudian, Ksatria itu masuk ke toko Ningki bersama dua orang lainnya. Mereka tidak menyerang Ningki, tetapi memilih untuk menghancurkannya. Bang, Bang, Bang. Ningki diseret ke toko sutra di seberang Chen Asan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, toko Ningki hampir hancur. Semua pedang yang dibuat Ningki sendiri jatuh ke tanah. Ningki memandang pemandangan ini dengan acuh-ta'acuh. Sepertinya dia tidak marah sama sekali, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia hanya tersenyum acuh-ta'acuh. Orang-orang di kota Bluestone marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Kadang-kadang, mereka memandang Ningki dengan kasihan. Sebuah toko bagus hampir hancur karena dua pengemis. Itu adalah konsekuensi dari mencampuri urusan orang lain. Melihat hal tersebut kedua pengemis tersebut, pengemis perempuan tampak ketakutan, sedangkan pengemis laki-laki menariknya dan berdiri di sana sambil menatap orang-orang yang memecahkan meja. Pada saat yang sama, dia menatap Ningki dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Jika bukan karena Ningki yang membela mereka, mereka mungkin telah dibunuh oleh para ksatria ini. Pukul sampai mati. Hai, apakah Anda masih ingin membela kedua pengemis itu? Tuan Ning. Setelah mereka berhenti, pemimpin itu memandang Ningki dengan senyum tipis, dan menunjuk kedua pengemis yang tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kalian seharusnya tenang. Biarkan saja kedua pengemis ini pergi. Ningki tersenyum. Baiklah, karena kamu ingin membela mereka, pedang ini akan menjadi kompensasi karena mereka telah menyinggung perasaanku. Pria itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia memberi isyarat dengan matanya, dan dua orang lainnya segera mengambil pedang dari tanah. Setidaknya ada 20 pedang tersebar di tanah. Jika setiap pedang dijual seharga 20 tael perak, itu berarti 400 tael perak. Bagi penduduk kota Blue Estone, tidak diragukan lagi itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Hei, jika kalian mengambil pedang Little Ki, bagaimana Little Ki akan berbisnis di masa depan? Melihat adegan ini, Chen Asan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia tahu bahwa Ningki tidak punya banyak uang lagi. Uang hasil penjualan pedang tersebut digunakan untuk membeli bahan baku untuk mempertahankan usahanya, dan sisanya dibagikan kepada anak-anak pengemis atau penduduk desa yang berada dalam kesulitan. Jika sekelompok orang ini mengambil pedangnya, rantai modal Ningki akan terputus, dan dia bahkan tidak punya uang untuk membeli bahan mentah. Kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Toko sutra ini milikmu? Bukan. Kami bertiga akan merobohkannya hari ini. Pihak lain dengan dingin melirik Chen Asan. Chen Asan tertegun sejenak, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka orang-orang ini lebih tidak masuk akal daripada bandit. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Jika kamu ingin melampiaskan amarahmu, datanglah padaku. Jangan menyeret orang lain ke dalamnya. Anak pengemis laki-laki itu tiba-tiba menonjol. Matanya dewasa, jauh melebihi orang-orang biasa susianya. Anak pengemis ini masih memiliki rasa persahabatan. Dia berani menonjol. Bos Ning tidak membela mereka dengan sia-sia. Orang-orang di kota batu hijau dan orang yang lewat melihat pemandangan ini, dan mereka semua diam-diam berpikir. Hahaha, karena kamu ingin mati? Jangan salahkan aku. Tangan awan gila, karena tidak kenal ampun. Kuang Yunso tertawa panjang dan melompat. Dia melintasi jarak dua kaki dan menamparkan pengemis laki-laki itu. Dari gerakan lincahnya terlihat bahwa skill Kuang Yunso ini cukup tinggi. Biarpun telapak tangannya tidak bisa memecahkan loh batu, pengemis kecil ini tetap akan mati. Ningki melihat pemandangan ini dengan acuh-ta'acuh. Mata pengemis kecil itu keras kepala. Dia tidak menundukkan kepalanya, dan hanya menatap Matt Cloudhan. Tepat ketika telapak tangan Matt Cloudhan hendak jatuh ke kepala pengemis kecil itu, kilatan petir menyambar, dan Matt Cloudhan mundur beberapa langkah. Dia tiba-tiba melihat ke arah pria kuat yang tiba-tiba menyelamatkan pengemis kecil itu, dan dengan marah berkata, Siapa kamu? Mengapa Anda ingin ikut campur dalam bisnis saya? Ketika semua orang melihat pria kuat itu muncul, mereka langsung menjadi bersemangat. Jika ada orang jahat, pasti ada juga orang baik. Orang yang menyelamatkan pengemis kecil itu pada dasarnya adalah orang baik. Ningki samar-samar melirik pria kekar itu. Dia mengenalinya. Bertahun-tahun yang lalu, pria kekar ini datang ke toko untuk membeli pedang. Dia telah melempar 30 tael perak dan pergi. Sekarang, hampir 20 tahun telah berlalu. Pria kekar ini telah berubah dari usia 20-an menjadi pria parubaya. Namun, dia tetap menjaga penampilannya dengan baik. Lumayan, dan sepertinya tidak banyak perbedaan antara usianya dan Ningki. Omong kosong apa tangan awan gila, menyerang anak pengemis, pergi ke neraka. Orang kuat itu bahkan tidak menyebutkan namanya, dan langsung mengangkat pedangnya. Matt Cloudhan dan kedua pembantunya bertukar beberapa gerakan dengan orang kuat itu, dan menemukan bahwa ketiganya bersama-sama bukanlah tandingan orang kuat itu. Setiap gerakan sangat berbahaya, dan mereka hampir terbunuh. Mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Pedang orang kuat itu tiba-tiba mengeluarkan energi pedang. Kedua pembantu Matt Cloudhan tertegun, lalu kepala mereka tiba-tiba jatuh ke tanah. Setelah tangan awan gila melihat energi pedang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu adalah pedang langit Zhang Chaozong. Sekarang kamu tahu, sudah terlambat. Zhang Chaozong mencibir, dan dengan energi pedang lainnya, tangan awan gila dengan enggan berlutut di tanah. Kemudian, bekas darah muncul di lehernya, dan darah terus mengalir keluar. Dengan suara puci, kepalanya jatuh ke tanah, dan darah menyembur keluar seperti air mancur dari lehernya. Pedang langit Zhang Chaozong Ada banyak pedagang di kota Blue Estone, dan ketika mereka mendengar nama ini, ekspresi mereka menjadi sangat terkejut. Ini karena nama Zhang Chaozong sangat terkenal di dinasti aliran api. Dia adalah salah satu dari empat penguasa besar dinasti aliran api. Dikatakan bahwa keempat master hebat ini berbeda dari pendekar pedang pada umumnya. Mereka telah memahami kekuatan abadi, dan masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Meskipun ini hanya rumor, mereka yang mengetahui Zhang Chaozong sangat terkejut, dan pada saat yang sama sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka suatu hari nanti mereka akan dapat melihat salah satu dari empat guru besar, Zhang Chaozong. Pelatihan Ki Tingkat 10 Ningki memandang Zhang Chaozong dan bergumam pada dirinya sendiri. Pertama kali dia melihat Zhang Chaozong, dia hanyalah manusia biasa, dan tidak ada jejak kultivasi di tubuhnya. Meskipun Zhang Chaozong pada saat itu seharusnya memiliki teknik pedang, tetapi dibandingkan dengan sekarang, ada perbedaan besar. Bos Ning, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Saat itu, berkat pedangmu aku bisa bertahan dalam balas dendam, dan memiliki Zhang Chaozong hari ini. Kali ini, aku melewati tempat ini, dan awalnya ingin membeli pedang lain, tetapi saya tidak berpikir akan ada Tom, Dick, atau Harry yang menyebabkan masalah di sini. Di masa depan, jika hal seperti ini terjadi lagi, tolong laporkan nama saya kepada saya, Zhang Chaozong. 2533 Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari mengapa Zhang Chaozong menyelamatkan seorang pengemis. Ternyata dia berteman dengan Ningqi. Saya tidak menyangka Zhang Chaozong mengenal Bos Ning dan bahkan membeli pedang darinya. Bos Ning akan menjadi kaya. Di masa depan, jika kita menyebut nama Zhang Chaozong, saya khawatir tidak ada yang berani membuat masalah di kota Blue Estone. Bahkan seorang Grandmaster seperti Zhang Chaozong menggunakan pedang Bos Ning. Orang hanya bisa membayangkan betapa tajamnya pedang Bos Ning. Pedang itu hanya dijual seharga 20 tael perak. Setelah hari ini, Anda bahkan mungkin tidak bisa membelinya dengan 200 tael perak. Kanan. Xiao Qi, kenapa kamu tidak bilang kamu kenal Tuan Pedang Langit? Chen Asan berkata kepada Ningqi dengan penuh semangat. Ningqi tidak berbicara, tetapi Zhang Chaozong menjelaskan, ketika saya membeli pedang itu, itu belum menjadi empat master. Tidak mengherankan jika Bos Ning tidak mengetahuinya. Jadi begitu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Ningqi tersenyum dan menangkupkan tangannya. Itulah yang harus saya lakukan. Sampah Jianghu ini cepat atau lambat akan mati. Hari ini, mereka akan mati di tangan saya, Zhang Chaozong. Nenek moyang mereka diberkati. Zhang Chaozong tersenyum. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk tiba. Ketika mereka melihat mayat yang dipenggal di tanah, wajah mereka tertunduk. Pemimpin polisi bertanya-tanya dan mengetahui bahwa ketiga pria tersebut telah dibunuh oleh Zhang Chaozong. Dia segera membungkuk hormat kepada Zhang Chaozong. Orang biasa mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu bahwa Zhang Chaozong bukan hanya salah satu dari empat penguasa dinasti aliran api, tetapi juga memegang posisi penting di ibu kota Wang. Bahkan polisi seperti mereka akan terjatuh beberapa kali dalam satu tarikan napas. Tentu saja, mereka tidak berani meremehkannya. Polisi ingin mengambil kesempatan untuk menyanjung Zhang Chaozong, tetapi Zhang Chaozong mengabaikannya. Hanya ketika dia sedang berbicara dengan Ningki barulah ada senyuman di wajahnya. Tidak lama kemudian, dia mengambil salah satu pedang yang berserakan di tanah, menyerahkan uang kertas kepada Ningki, dan pergi. Mata Chen Asan tajam. Ketika dia melihat jumlah uang kertas perak itu, dia tersentak. 10.000 tael perak. 10.000 tael perak. Konsep macam apa ini? Orang biasa paling banyak hanya membutuhkan 5 tael perak selama setahun. 10.000 tael perak ini cukup untuk dimakan dan diminum oleh orang biasa selama 2.000 tahun penuh. Chen Asan tidak merasa cemburu. Sebaliknya, dia merasa bahagia untuk Ningki. Dia segera mengingatkan Ningki dengan suara rendah, cepat simpan uang kertasnya. Meskipun Ningki memiliki Zhang Chaozong sebagai pendukungnya, jika orang tahu bahwa Ningki membawa sejumlah besar uang, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan mengambil risiko dan datang mencari masalah. Ningki menyimpan uangnya. Saat ini, polisi sudah berjalan di depan Ningki dan berkata sambil tersenyum, jadi bos Ning mengenal karakter hebat seperti pedang surgawi. Yang ini tidak sopan. Polisi Lin, itu hanya kebetulan. Saya tidak begitu akrab dengan Sky Swat. Ningki tersenyum. Ketika Arester Lin mendengarnya, dia memutuskan bahwa pada hari-hari berikutnya, dia secara pribadi akan berpatroli di jalan ini dan membangun hubungan dengan Ningki. Di masa depan, dia mungkin bisa berteman dengan Zhang Chaozong melalui Ningki, yang akan sangat berguna untuk masa depannya. Oleh karena itu, polisi Lin meminta para polisi untuk membantu membersihkan toko pedang yang dihancurkan oleh trio Wild Cloud Hen. Melihat ini, Ningki berdiri di samping dengan gembira. Bos Ning, terima kasih. Pengemis laki-laki membawa pengemis perempuan ke Ningki. Terima kasih kembali. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Pengemis laki-laki menatap Ningki dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi bersama pengemis perempuan. Beberapa hari berlalu, selain insiden dengan Wild Cloud Hen beberapa hari yang lalu, Greenstone-nya taun sekali lagi kembali ke kedamaian seperti biasanya. Namun, di depan toko Ningki, selalu ada pendekar pedang dan pedagang yang menunggu untuk membeli pedang. Mereka kurang lebih telah menerima kabar bahwa Zhang Chaozong ada di sini untuk membeli pedang, jadi mereka semua kagum. Namun, Ningki tiba-tiba menetapkan aturan bahwa dia hanya akan menjual satu pedang dalam tujuh hari. Hal ini menyebabkan orang-orang ini berbaris di depan pintu sebelum matahari terbit. Ketika pedagang lain mendengar ini, mereka semua merasa Ningki tidak akan melakukannya. Bisnis, saat ini, mengapa tidak menjual semua pedangnya? Jika dia hanya menjual satu pedang dalam tujuh hari, berapa lama dia harus menjualnya? Pagi-pagi sekali, ketika Ningki membuka pintu tokonya, orang-orang beruntung yang mendapat kuota pergi dengan gembira membawa pedang mereka. Yang lain hanya bisa pergi dengan semangat rendah. Mereka telah mencoba membujuk Ningki untuk membayar 10 kali lipat harga pedang panjang, tetapi Ningki masih menolak untuk menjualnya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa perilaku Ningki aneh. Bagi orang awam, ditambah dengan hubungannya dengan Zhang Chaozong, melihat Ningki bertekad mengikuti aturan hanya menjual satu pedang dalam tujuh hari, tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Menjelang tengah hari, Ningki melihat dua anak pengemis lewat. Mereka melihat-lihat kios yang menjual roti kukus dan tampak menelan ludah. Adegan seperti ini sering terlihat pada anak-anak pengemis, jadi semua orang sudah terbiasa. Namun, terlalu banyak anak-anak pengemis, dan tidak ada bantuan yang bisa menyelamatkan mereka semua. Kalian berdua, kemarilah. Ningki melambai pada mereka berdua. Melihat bahwa itu adalah Ningki, anak laki-laki pengemis itu ragu-ragu sejenak, lalu membawa adiknya ke Ningki. Namun, dia tidak masuk ke toko tersebut. Sepertinya dia terlalu kotor dan tidak mau mengotori toko. Siapa namamu, Kak? Siapa nama adikmu? Ningki tersenyum. Nama kakakku Beisiao, dan aku Beemeng. Gadis kecil itu menjawab lebih dulu. Oh, Beisiao, Beemeng. Nama yang bagus. Ningki tersenyum. Apakah kamu ingin makan roti kukus? Beisiao menggelengkan kepalanya, tapi Beemeng mengangguk. Di saat yang sama, perutnya mengeluarkan suara keroncongan. Di masa depan, bantu aku menyapu lantai dan melakukan pekerjaan serabutan. Aku akan mengurus makan tiga kali sehari, dan memberimu gaji satu tael setiap bulan. Bagaimana menurutmu? Ningki tersenyum. Bukan hanya Beisiao yang tidak senang, tapi sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Dia menatap Ningki dan berkata, Bos Ning, ada pekerjaan serabutan di mana-mana. Mengapa Anda mempekerjakan kami sebagai pengemis anak-anak? Kami tidak mempunyai banyak tenaga, jadi kami tidak dapat melakukan pekerjaan berat. Saudaraku, Bos Ning adalah orang baik. Mari kita tetap di sini. Kakiku lelah. Beemeng menarik-narik ujung pakaian Beisiao. Beisiao tidak tergerak. Dia terus menatap Ningki dengan mata cerah dan jernih. Pernahkah kamu mendengar namaku, Filantropis Ning? Jika Anda tidak ingin tinggal, ambillah tael perak ini dan belilah makanan. Ningki tersenyum dan melemparkan beberapa keping perak ke Beisiao. Perak itu terbang membentuk busur dan mendarat di telapak tangan Beisiao. Beisiao tertegun sejenak. Dia menatap perak di tangannya dan kemudian mengingat informasi yang dia dengar tentang Ningki. Kewaspadaan di hatinya berangsur-angsur menghilang, dan matanya melembut. Dia mengambil dua langkah ke depan dan mengembalikan perak itu ke Ningki. Kemudian, dia berkata, Saya dan saudara perempuan saya bersedia untuk tinggal dan melakukan pekerjaan serabutan. Tapi adikku tidak bisa melakukan terlalu banyak pekerjaan, jadi aku akan mengurus bagiannya. Hehe, mencari nafkah sendiri. Oke. 2534. Beisiao, apakah kamu memijat punggung tuanmu lagi? Chen Asan masuk ke toko sambil tersenyum. Dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat Beisiao dan Beemeng memijat punggung Ningki bersama-sama. Beisiao sepertinya tidak terlalu bersedia, tapi Beemeng sangat antusias. Ningki akan memberinya beberapa permen manis setiap kali dia selesai memijat punggung Ningki. Sudah hampir setengah tahun sejak mereka berdua menjadi tukang Ningki di tokonya. Baik Beisiao maupun Beemeng menjadi sangat akrab dengan Ningki. Meskipun Beisiao tampak enggan, dia sebenarnya jauh lebih fokus daripada Beemeng. Beemeng, sebaliknya, akan mulai melamun sambil terus mengetuk. Rasa permen. Saudara Chen, kamu di sini. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Beberapa permen jatuh ke tangan Beisiao dan Beemeng. Beisiao melihat ini dan memberikan semua permen itu kepada Beemeng. Gadis kecil itu mencium Ningki dengan gembira dan tidak sabar untuk melemparkan permen ke dalam mulutnya. Katakanlah, jika aku tahu kamu sangat menyukai anak-anak, aku akan menikahkan seorang istri untukmu. Anakmu seharusnya berusia sekitar ini sekarang. Chen Asan berkata sambil tersenyum. Saudara Chen, ku dengar Xiaohuan menulis surat ke rumah. Ningki secara tidak sengaja mengubah topik pembicaraan. Chen Asan menyukainya. Dia segera mengeluarkan surat dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Ningki. Cepat, bantu saudara Chen melihat apa yang ditulis anak ini. Ningki membuka surat itu sambil tersenyum. Surat itu dikirim oleh Chen Huan. Dia bertanya tentang kesehatan Chen Asan dan Nona Chen. Dia juga bertanya tentang Ningki. Kemudian dia berkata bahwa dia menjalani kehidupan yang baik dan akan kembali ke kota Bluestone dalam 3 atau 5 tahun. Berat, kembali dalam 3 sampai 5 tahun. Saya tidak tahu berapa lama tulang lama saya bisa bertahan. Chen Asan sangat marah. Saudara Chen, tubuhmu masih kuat. 3 sampai 5 tahun bukanlah apa-apa. Ningki tersenyum dan mengembalikan surat itu kepada Chen Asan. Chen Asan memarahi dan berjalan kembali ke toko sutranya sambil tersenyum. Tuan, apakah Xiao Huan adalah putra Paman Chen? Bei Xiao penasaran. Ya, kamu bisa memanggilnya saudara Chen saat kamu bertemu dengannya di masa depan. Ningki tersenyum. Oh. Bei Xiao mengangguk. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Tahun demi tahun berlalu. Ketika Bei Xiao tiba, dia berumur 9 tahun. Tingginya hanya mencapai pinggang Ningki. Dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu. Bei Xiao sekarang adalah anak laki-laki berusia 15 tahun. Tingginya telah mencapai 8 kaki, tetapi ketika dia berdiri di depan Ningki, dia masih hanya mencapai bahu Ningki. Bei Meng, yang sudah berusia 12 tahun, akan tumbuh menjadi sangat cantik. Tahun lalu, seorang mak comblang mengunjungi Bei Meng dan Bei Xiao. Di mata penduduk kota Blue Estone, Bei Xiao adalah murid Ningki. Selama dia bisa mempelajari beberapa keterampilan, dia tidak akan pernah menjadi pengemis lagi. Dia akan bisa menjalani kehidupan yang sejahtera. Adapun Bei Meng, mereka sering melihat Ningki berbelanja dengan Bei Meng, dan mereka tahu bahwa Ningki memperlakukan Bei Meng seperti putrinya sendiri. Banyak orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menikahi Ningki. Bagaimanapun, Ningki dianggap sebagai orang yang cakap di kota Blue Estone. Selama bertahun-tahun, ada banyak sekali orang yang meminta pedang. Selain itu, ia memiliki hubungan keluarga dengan Zhang Chaozong, salah satu dari empat pakar teratas. Namun, Ningki menolak semuanya. Bei Xiao dan Bei Meng punya jalannya masing-masing. Bahkan Ningki tidak mau ikut campur. Wajah Ningki menunjukkan tanda-tanda penuaan. Selama enam tahun terakhir, rambutnya mulai memutih. Dia dulu menjual satu pedang setiap tujuh hari, tapi sekarang dia menjual satu pedang setiap lima belas hari. Tuan, biarkan aku memijat punggungmu. Bei Xiao membawa batangan besi besar ke dalam toko. Setelah meletakkannya, dia berjalan ke belakang Ningki dan memijat bahunya. Kemudian, dia mulai memijat punggungnya. Dia tampak fokus seperti sebelumnya. Kamu sudah besar sekali. Aku tidak akan memberimu permen. Ningki tersenyum tanpa menoleh. Tuan, kamu tahu bahwa aku tidak makan permen. Bei Xiao berkata dengan tenang. Bei Xiao, apakah kamu memijat punggung tuanmu lagi? Enam tahun telah berlalu, dan Chen Asan telah bertambah tua. Setiap kali dia melihat Bei Xiao memijat punggung Ningki, dia akan selalu mengatakan ini. Pada akhirnya, bahkan Bei Meng tahu bahwa Chen Asan iri pada Ningki. Paman Chen, apakah kamu ingin aku memijat punggungmu juga? Bei Meng masuk ke toko seperti rusak kecil. Tentu-tentu. Chen Asan segera memindahkan bangku dan duduk di samping Ningki. Keduanya menikmati layanan Bei Xiao dan Bei Meng dan mengobrol. Setelah mengobrol lama, Chen Asan tiba-tiba menghela nafas. Ki kecil, Huan kecil mengatakan dalam suratnya bahwa dia akan kembali dalam 3-5 tahun. Sudah 6 tahun. Apakah dia? Ningki tersenyum dan menyela Chen Asan. Kakak Chen, sudah ku bilang kepadamu bahwa Huan kecil diberkati oleh surga. Dia akan baik-baik saja. Mungkin dia tertunda karena sesuatu. Dia akan kembali. Dia akan kembali. Itu bagus. Itu bagus. Chen Asan tersenyum dan mengangguk. Dia menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, dia bersiap untuk pergi dan memanggil Ningki dan yang lainnya ke rumahnya untuk makan malam. Bei Meng menjerit kegirangan saat mendengar itu. Ningki tidak pernah memasak, dan mereka berdua selalu makan di luar. Mereka sudah muak dan berharap dapat mengunjungi rumah Chen Asan untuk mencicipi masakan keluarga Chen. Bahkan mata Bei Xiao menunjukkan sedikit senyuman saat dia tanpa sadar menelan seteguk air liur. Larut malam. Bei Xiao dan Bei Meng sudah tertidur. Ningki sedang berlatih pedangnya di halaman. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Setelah berlatih sebentar, dia mulai terengah-engah. Tepat ketika Ningki hendak meletakkan pedangnya dan pergi tidur, sosok hitam turun dari langit dan mendarat di depan Ningki. Kemudian, dua sosok hitam lainnya muncul di depan Ningki. Mereka terkejut ketika melihat Ningki, tetapi mereka segera menyadari bahwa Ningki hanyalah orang biasa, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Ayo kita singkirkan Zhang Chaozong dan orang ini. Kita tidak bisa memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Kita tidak ingin Tuan Zhang Chaozong menemukan kita. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Orang lain mengangguk. Mereka tidak menyembunyikan apapun dari Ningki. Tampaknya tidak salah bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka ingin membunuh Ningki di depannya. Batuk. Zhang Chaozong memuntahkan seteguk darah dan berjuang untuk berdiri. Dua lainnya sepertinya takut Zhang Chaozong punya trik lain, jadi mereka tidak segera melangkah maju. Bos Ning Zhang Chaozong memandang Ningki dengan kaget. Dia kemudian tersenyum pahit dan berkata, Maaf. Bos Ning terlibat dalam masalah hari ini. Jika ada dunia bawah, Chaozong akan meminta maaf kepada Bos Ning saat kita sampai di sana. Meskipun Zhang Chaozong berusia lebih dari 50 tahun, dia terlihat 10 tahun lebih muda dari Ningki. Zhang Chaozong kenal orang ini. Mungkinkah dia punya motif tersembunyi untuk datang ke sini? Ini. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Apakah orang ini benar-benar tidak memiliki kultivasi apapun? Tidak. Oh iya, ini toko pedang di kota Blue Estone. Bos Ning adalah pandai besi. Zhang Chaozong pernah membeli pedang di sini sebelumnya, jadi dia mengenalnya. Begitu. Kalau begitu tidak apa-apa. Zhang Chaozong terluka parah sekarang. Kamu dan aku akan membunuhnya dulu. Ningki dan Zhang Chaozong mendengar setiap kata percakapan keduanya. Terlihat bahwa mereka sudah mengira berada dalam situasi kemenangan. Bos Ning, Kamu lari duluan. Aku masih bisa menahannya sekitar 10 menit. Lari. Sejauh yang kamu bisa. Zhang Chaozong memandang mereka berdua dan berkata tanpa menoleh. Ningki menemukan ada dua luka yang sangat panjang dan dalam di punggungnya. Dagingnya bahkan terbalik. Namun, begitu dia selesai berbicara, Zhang Chaozong terjatuh terlentang dengan keras. Kedua bayangan hitam itu saling memandang dan akhirnya menatap Ningki. Aku tahu ilmu pedang. Sebaiknya kau pergi. Ningki mengangkat pedang di tangannya dan berkata dengan ringan. Kamu bunuh Zhang Chaozong? Aku akan membunuhnya. Pergi. Keduanya masing-masing punya target dan bergegas maju seperti hantu. Ningki dengan lembut menusuk dua kali, dan gerakan kedua sosok itu berhenti tiba-tiba. Mereka menutup tenggorokan mereka karena tidak percaya dan memandang Ningki. Bagaimana pedang manusia bisa secepat itu? Engah. Keduanya jatuh ke tanah dan mati dengan enggan. 2.535 Dimana saya? Zhang Chaozong merasa sedikit mempesona di depannya. Sinar matahari menyinari jendela dan jatuh ke kelopak matanya. Zhang Chaozong perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya berada di kamar yang asing. Dia tidak berbaring, tapi berbaring tengkurap. Luka di punggungnya masih berdenyut-denyut, langsung mengingatkannya pada kejadian tadi malam. Aku tidak mati. Apakah mereka menangkapku hidup-hidup? Ekspresi Zhang Chaozong berangsur-angsur menjadi sedikit aneh. Dia memaksa dirinya untuk duduk, berniat untuk melihat melalui jendela, hanya untuk menemukan sosok yang dikenalnya di halaman luar. Berlatih ilmu pedang, jika ini bisa dianggap ilmu pedang. Mengapa bos Ning belum mati? Apa yang sedang terjadi? Zhang Chaozong berpikir keras. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa bertahan dalam situasi tadi malam. Bahkan Ningki masih hidup dan sehat. Kemana perginya dua orang yang mengejarnya? Berderak. Pintu terbuka dan Bei Xiao masuk dengan baskom berisi air. Dia meletakkannya di samping tempat tidur dan berkata kepada Zhang Chaozong, Guru berkata bahwa luka di punggungmu perlu dibersihkan, tetapi dia berkata bahwa kamu bisa melakukannya sendiri. Keluarlah dan makan bubur setelah kamu selesai. Bei Xiao berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. Dia merasa aneh ketika dia keluar dari pintu. Kenapa pria itu terlihat begitu familiar? Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Zhang Chaozong juga memiliki perasaan yang sama. Dia tentu saja tidak tahu bahwa Bei Xiao adalah anak pengemis yang dia selamatkan dari Wild Cloud Hen. Bei Xiao pada saat itu sangat berbeda dengan Bei Xiao saat ini. Namun, dari kata-kata Bei Xiao, Zhang Chaozong dapat memperoleh informasi yang akurat. Dia memang selamat, meski dia tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Untuk mengetahui hal ini, dia segera membersihkan lukanya, mengenakan jubah hijau yang dibawakan Bei Xiao untuknya, dan berjalan ke halaman. Bei Meng meletakkan dagunya di tangannya dan menyaksikan Ningki berlatih ilmu pedang dengan bosan. Ketika dia melihat Zhang Chaozong, sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Kamu sudah bangun. Ningki menyingkirkan pedangnya dan menyekak ringat di dahinya. Dia tersenyum. Iya. Zhang Chaozong ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia melirik Bei Xiao dan Bei Meng. Kalian berdua keluar dan bermain. Ningki melambaikan tangannya. Bei Xiao dan Bei Meng saling berpandangan. Mereka tahu bahwa Tuhan mereka ingin mengatakan sesuatu kepada orang ini, jadi mereka dengan enggan meninggalkan halaman dan pergi ke toko. Setelah keduanya pergi, Zhang Chaozong menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, Bos Ning, saya tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Mengapa saya masih hidup, dan bahkan Anda. Aku juga tidak yakin. Setelah kamu pingsan, mereka pergi. Kata Ningki. Hem. Zhang Chaozong menatap kosong ke arah Ningki. Omong-omong, itu sangat berbahaya. Ningki menghela nafas. Ini, aku benar-benar minta maaf. Aku hampir membahayakan Bos Ning. Orang-orang itu tidak akan melepaskanku begitu saja. Aku akan pergi sekarang. Zhang Chaozong tersipu dan dengan cepat menangkupkan tangannya. Sebelum dia pergi, dia dengan hormat memberi hormat pada Ningki. Terima kasih, Bos Ning. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan berani menahannya di sini setelah melihat pemandangan seperti itu. Tapi Ningki tetap tinggal, jadi dia tentu saja harus berterima kasih kepada Ningki. Adapun bagaimana dia bisa bertahan, dia hanya bisa mencari petunjuk di masa depan. Di toko. Tuan, siapa pria itu? Bei Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Telinga Bei Xiao meninggi. Apakah kamu lupa tentang Zhang Chaozong yang menyelamatkanmu? Ningki tersenyum. Itu dia. Mata Bei Xiao bersinar karena terkejut, lalu menyesal. Zhang Chaozong juga penyelamatnya. Tepatnya, Zhang Chaozong secara langsung menyelamatkan mereka. Meskipun dia melakukannya karena Ningki, dia menyelamatkan mereka. Kali ini, dia tidak mengenali Zhang Chaozong dan berterima kasih padanya. Bei Xiao sedikit menyesal. Kamu masih muda saat itu. Wajar jika kamu tidak ingat. Ningki tersenyum. Setelah jeda, dia berkata, bahan besi akan segera tiba. Bei Xiao, bantu saya melihatnya. Kualitas bahan besi terakhir kali agak rendah. Jika sama dengan terakhir kali, beritahu lausan untuk tidak untuk mengirimkannya. Oke. Bei Xiao menganggup dan berbalik untuk meninggalkan toko. Bei Meng melihat ini dan berkata kepada Ningki, saya akan mengikutinya. Kemudian, dia segera mengikuti Bei Xiao dan menghilang ke sudut jalan. Mungkin bahan besi lausan kali ini sama dengan yang terakhir kali. Dia tidak mengirimkannya sampai malam, dan Bei Xiao serta Bei Meng juga tidak kembali. Ningki duduk di toko sampai jam 7 atau 8. Ketika tidak ada lagi orang di jalan, dia perlahan menutup tokonya. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada kabar dari Bei Xiao dan Bei Meng. Xiao Qi, penangkap sudah mengirim orang untuk mencari mereka. Selama Bei Xiao dan Bei Meng masih ada di dekatnya, mereka pasti akan ditemukan. Jangan khawatir. Chen Asan masuk ke toko sutra dan berkata kepada Ningki. Saudara Chen, mereka sudah sangat tua. Bahaya apa yang mungkin mereka hadapi? Jika mereka tidak dapat kembali, mereka pasti tertunda karena sesuatu. Ningki tersenyum. Chen Asan merasa sedikit aneh. Ningki tampaknya tidak mengkhawatirkan kedua anak itu sama sekali. Itu seperti Ningki yang selalu memberitahunya bahwa Chen Huan akan kembali. Dia selalu percaya diri. Setelah Bei Xiao dan Bei Meng menghilang, kehidupan Ningki berjalan seperti biasa. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah mak comblang semakin sedikit. Karena hilangnya Bei Xiao dan Bei Meng, banyak orang membawa anak-anak mereka ke toko Ningki untuk belajar seni membuat pedang. Namun, Ningki menggunakan seni leluhur sebagai alasan untuk menolaknya. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. 20 tahun lalu, Chen Asan hampir berusia 70 tahun. Setelah 20 tahun ini, dia sudah berusia 89 tahun dan hampir menjadi orang tertua di kota Blue Estone. Istrinya, Nyonya Chen, awalnya 10 tahun lebih muda dari Chen Asan, tetapi dia meninggal pada malam musim dingin tahun lalu. Ningki membantu mengatur pemakaman. Karena Chen Asan tidak lagi mempunyai tenaga untuk mengatur pemakaman, bisnis di toko pada dasarnya dikelola oleh para pembantu yang disewa oleh Chen Asan. Chen Asan tidak melakukan apa-apa, jadi dia berdiri di pintu masuk toko sutra dengan tongkatnya dan melihat ke sudut jalan. Sebagian besar toko di jalan ini telah berganti pemilik. Beberapa di antaranya mewarisi bisnis ayah mereka, sementara yang lain sudah pensiun dan mengalihkan tokonya kepada orang lain. Namun, semua orang tahu bahwa Chen Asan sedang melihat ke sudut jalan, menunggu putranya kembali. Secara pribadi, banyak orang akan berbicara tentang betapa tidak berbaktinya Chen Asan. 2536. Toko Ningki awalnya terkenal karena Zhang Chaozong. Coba pikirkan, betapa kerennya orang-orang mendengar bahwa Zhang Chaozong adalah salah satu dari empat ahli yang menggunakan pedang dari tempat ini. Setelah hilangnya Zhang Chaozong selama bertahun-tahun dan berita kematiannya menyebar, dan karena Ningki hanya menjual pedang setiap enam bulan, semakin sedikit orang yang datang untuk membeli pedang. Namun, jalan ini menjadi semakin ramai dalam beberapa tahun terakhir. Penduduk kota Bluestone tidak mengetahui alasannya, tetapi karena peningkatan populasi itulah mereka mendapat manfaat besar, dan bisnis mereka setidaknya tiga hingga lima kali lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sudah hampir 60 tahun sejak Makam Ilahi Pertama muncul. Aku ingin tahu apakah berita kali ini akurat bahwa Mausolem Ilahi Kedua akan muncul di kota Li yang milik dinasti aliran api yang kecil ini. Saya mendengar bahwa ini dihitung oleh Tetua Agung Sekte Yiksuan, yang datang ke dunia asal kali ini. Keajaiban dari berbagai sekte sekarang ditempatkan di kota Li yang, dan sekte kami hanyalah sekte kelas tiga di negara bagian Juku dan tidak memenuhi syarat untuk menunggu di kota Li yang, jadi kami akan menunggu di sini di kota Bluestone. Jaraknya hanya 300 mil dari sini ke kota Li yang. Sekelompok makhluk abadi melewati jalan utama kota Bluestone. Orang yang memimpin memiliki aura dewa surgawi, dan di belakangnya ada selusin keajaiban duniawi. Mata mereka sedikit banyak akan tertuju pada toko-toko di sekitarnya, tetapi toko-toko fana ini tidak terlalu menarik bagi mereka. Setelah melihat sekilas, mereka akan mengalihkan pandangan. Hal ini membuat para pemilik toko yang sudah tidak sabar menunggu untuk berbisnis sedikit kecewa. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi Mausolem Ilahi Kedua belum muncul. Ningki bergumam pada dirinya sendiri sambil menyeka pedang panjang di toko pedang, mengalihkan pandangannya dari dua dewa surgawi. Dalam dua tahun terakhir, dia telah melihat banyak makhluk abadi muncul di kota Bluestone. Awalnya, mungkin hanya ada 10 ribu penduduk, tapi sekarang setidaknya ada 30 ribu, dan 20 ribu tambahannya semuanya abadi. Tentu saja, makhluk abadi ini memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak mengungkapkan identitas mereka dan mempengaruhi kehidupan manusia di kota Bluestone. Mungkin selain Ningki, manusia lainnya pada dasarnya tidak tahu bahwa makhluk abadi yang sering mereka bicarakan sekarang tinggal di dekat mereka dan telah menjadi tetangga mereka. Jika Mausolem Ilahi muncul di dunia ini, apakah itu akan mempengaruhi kota Bluestone? Ningki sedikit mengernyit. Terakhir kali makam Dewa Dosa muncul, seluruh gunung diselimuti kabut. Kali ini, Ningki mendengar beberapa informasi penting dari percakapan sesekali para makhluk abadi ini. Sekte Iksuan telah mengirim Grenluo ke dunia asal, dan bahkan telah menghitung bahwa Mausolem Surgawi Kedua akan muncul di kota Liang. Tidak akan menjadi masalah jika Grenluo itu benar, tetapi jika letaknya agak melenceng, kota Bluestone, yang berjarak 300 mil dari kota Liang, mungkin berada dalam bahaya. Ki kecil. Chen Asan berjalan dengan gemetar ke pintu masuk toko Ningki dengan bantuan tongkat. Dibandingkan beberapa dekade lalu, tubuh Chen Asan sudah sangat lemah. Lagipula, manusia yang berusia hampir 90 tahun sudah hampir mencapai batasnya. Ningki dengan cepat melangkah maju untuk mendukungnya. Kakak Chen, berhati-hatilah. Mata Chen Asan sedikit keruh. Dia melirik ke jalan dan berkata, Ki kecil, begitu banyak orang datang ke kota Bluestone kita selama ini. Huan kecil akan segera kembali, kan? Ya, Xiao Huan akan segera kembali. Ningki mengangguk. Tetapi, Chen Asan sedikit bingung. Sepertinya aku akan segera pergi. Aku khawatir aku tidak akan bisa melihat Xiao Huan untuk terakhir kalinya. Kakak Chen, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak menguntungkan seperti itu. Dengan tubuhmu, tidak masalah bagimu untuk hidup 10 atau 20 tahun lagi jika kamu berhati-hati. Xiao Huan pasti akan kembali saat itu. Ningki menghiburnya. Bos, berapa harga pedang di tokomu? Sesosok masuk ke toko. Ki kecil, aku tidak akan mengganggu urusanmu lagi. Jagalah pelanggan dengan baik. Chen Asan melihatnya dan berjalan kembali ke toko sutra di seberang, gemetar. Saya menjual pedang di sini setiap enam bulan sekali. Waktunya belum habis, jadi pedang ini belum untuk dijual. Ningki memandang orang itu dan tersenyum. Aura earth immortal di pihak lain sangat kuat. Chen Asan dan yang lainnya tidak bisa merasakannya, tapi Ningki bisa. Tidak untuk dijual. Menarik. Apakah anda tidak ingin mendapatkan uang? Aku akan memberimu 10 ribu tael. Apakah kamu menjual? Pihak lain terkejut pada awalnya, tapi kemudian tersenyum. Tidak untuk dijual. Ningki tersenyum. Bahkan 10 ribu tael pun tidak. Earth Immortal sepertinya sedikit terkejut. Dia memandang Ningki dengan curiga untuk beberapa saat dan memastikan bahwa Ningki bukanlah makhluk abadi. Ia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Pak Tua, 10 ribu tael perak sudah cukup untuk kamu belanjakan sampai kamu mati karena usia tua. Dengan uang ini, kamu tidak perlu khawatir dengan penghidupanmu di masa depan. Mengapa tidak menjualnya? Tuan, uangnya cukup. Bahkan jika anda memberi saya 10 ribu tael perak, saya tidak akan bisa menggunakannya untuk mencari keabadian. Saya masih akan mati karena usia tua dan penyakit. Ningki tersenyum. Itu benar. Tapi 10 ribu tael perak bisa menjalani kehidupan yang kaya, menikahi beberapa istri cantik dan makan segala macam makanan lesat. Bukankah itu bagus? Pihak lain terkejut dan berkata. Tuan, apakah anda menjalani kehidupan seperti itu sekarang? Ningki bertanya sambil tersenyum. Uh, tidak, tapi kamu tidak akan mengerti kehidupan yang aku jalani. Earth Immortal tersenyum dan berhenti mencoba membujuk Ningki. Lagi pula, dia tidak tertarik pada pedang di toko. Dia hanya berjalan-jalan dan bertanya dengan santai. Tuan, anda masih sangat muda. Tentu saja saya tidak mengerti. Ningki tersenyum dan terus membersihkan pedang panjang itu. Muda. Earth Immortal memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tahu bahwa jika dia memberitahu orang tua itu usianya, dia akan ketakutan setengah mati. Bolehkah aku tahu namamu? Namaku Singkiyu. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku akan datang dan mengobrol denganmu saat aku punya waktu. Bolehkah? Singkiyu tersenyum. Namaku Ningki. Semua orang di sini memanggilku Bos Ning. Kamu juga bisa memanggilku Bos Ning. Ningki tersenyum. Keesokan harinya, Singkiyu akan datang ke toko Ningki untuk mengobrol dengannya. Tapi dia belum pernah berbicara dengan Ningki tentang keabadian. Topik yang mereka bicarakan adalah kehidupan sehari-hari kota batu hijau dan kisah-kisah orang-orang terkenal. Semakin banyak makhluk abadi datang ke kota Blue Estone, sedemikian rupa sehingga bahkan penduduk kota, yang lambat menyadarinya, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, mereka tidak tahu alasannya, dan hanya bisa bertanya-tanya apakah Feng Shui kota Blue Estone telah berubah sehingga menarik begitu banyak orang untuk menetap di sini. Persis seperti itu, tiga tahun berlalu. Pada hari ini, Chen Asan berdiri di depan pintu toko dengan tongkatnya seperti biasa. Dia melihat ke sudut jalan. Pembantu yang dia sewa ingin dia duduk, tapi Chen Asan menolak. Saya dapat melihat lebih jauh jika saya berdiri lebih tinggi. Jika saya duduk, saya tidak akan dapat melihat Xiao Huan. 2.537 Mata kerucen Asan tiba-tiba berbinar, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Pada saat ini, Ningqi juga keluar dari toko pedang dan melihat ketiga sosok itu. Ketika Chen Huan pergi, dia baru berusia 18 atau 19 tahun. Dia telah pergi selama lebih dari 30 tahun. Sekarang, usianya hampir 50 tahun, namun ia tampak seperti berusia 40-an. Dia dengan bersemangat membawa wanita itu ke Chen Asan, dan para pelayan di toko sutra mengira mereka telah tiba. Ketika para pelayan di toko sutra mengira pelanggan telah tiba, Chen Huan berlutut dengan keras. Wanita itu juga berlutut di depan Chen Asan sambil menggendong anak itu. Hei apa yang terjadi? Pemilik toko terdekat semuanya mencondongkan tubuh dengan rasa ingin tahu untuk melihat pemandangan ini. Beberapa dari mereka lahir dan besar di kota Blue Estone. Ketika mereka melihat Chen Huan, ada sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Apakah itu Chen Huan? Bocah ini akhirnya mau kembali. Apa itu istrinya yang ada di sampingnya? Dia menikahi seorang istri dan memiliki anak di luar, tetapi dia bahkan tidak kembali menemui ibunya ketika ibunya meninggal. Anak yang tidak berbakti. Diam, jangan bicara omong kosong tentang urusan keluarga. Ayah, aku tidak berbakti. Chen Huan bersujud beberapa kali, matanya merah. Mereka yang tidak mengetahui latar belakang Chen Huan tahu bahwa orang ini adalah Chen Huan, satu-satunya putra yang dirindukan Chen Asan sepanjang hari. Senang kamu kembali, senang kamu kembali. Chen Asan mengulurkan tangan gemetar dan menyentuh kepala Chen Huan. Jangan berlutut, bangun. Dia berkata kepada Ningki bahwa jika Chen Huan kembali, dia akan mematahkan salah satu kakinya terlebih dahulu. Dia telah mengatakan ini ribuan kali, tetapi ketika Chen Huan benar-benar kembali hari ini, Chen Asan tidak merasa marah sama sekali. Sebaliknya, wajahnya tampak lega. Chen Huan menatap wajah tua Chen Asan dan akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Mata wanita itu juga merah, namun anak dalam pelukannya tidak tahu kenapa ayahnya menangis dan terlihat bingung. Ayah, ini istriku, Xiao Qing, siapa ayah? Chen Huan menyeka air matanya dan berkata pada wanita itu. Ayah, wanita itu buru-buru membungkuk. Istri Anda, bagus. Chen Asan mungkin sudah tua dan tidak menyadarinya pada awalnya. Setelah Chen Huan memperkenalkannya, dia tiba-tiba mengerti dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ayah, apakah ini kakek? Kata bayi itu dengan suara kekanak-kanakan. Ya, panggil dia kakek. Chen Huan mengangguk. Halo, kakek, namaku Chen Xi. Kata boneka kecil itu. Chen Xi, bagus. Chen Asan sangat bersemangat. Dia merasa bahwa penantiannya tidak sia-sia selama ini. Chen Huan tidak hanya kembali dengan selamat, tetapi dia juga membawakannya menantu perempuan dan cucu kecil. Chen Asan jauh lebih energi dari biasanya. Dia bahkan berjalan dengan penuh semangat. Dia bahkan tidak membutuhkan tongkatnya. Dia memegang tangan Chen Huan. Dia berjalan ke toko. Chen tua benar-benar beruntung kali ini. Tiba-tiba, semua putra dan cucunya ada di sini. Saya pikir tidak ada seorang pun yang mewarisi toko sutranya. Para bos di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Malam itu, Chen Asan mengirim seseorang untuk mengundang Ningki. Di meja, Chen Xi menatap Ningki dengan rasa ingin tahu. Matanya mengingatkan Chen Huan akan masa lalu. Istri Chen Huan, Xiao Qing, juga ada di meja kali ini. Menurut temperamen Chen Asan di masa lalu, ketika ada tamu, wanita tidak akan pernah duduk di meja. Paman Ki, terima kasih telah merawat ayahku selama ini. Aku mendengar dari ayahku bahwa ketika ibuku meninggal, kaulah yang membantu mengatur pemakamannya. Xiao Huan tidak berbakti. Chen Huan memandang Ningki dengan air mata berlinang. Auranya saat ini jauh lebih kuat daripada aura pamannya, Yan Zheng Feng. Dia telah mencapai tahap ke-10 dari penyempurnaan Ki, tingkat yang sama dengan Zhang Chao Song. Di dinasti aliran api, dia mungkin akan menduduki peringkat 4 ahli teratas. Dalam waktu singkat 30 tahun, dia telah berkultivasi hingga tingkat ini. Selama periode ini, Chen Huan pasti mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Senang sekali kamu kembali. Ningki tersenyum tipis dan mengangkat cangkirnya untuk bersulang untuk Chen Huan. Kakek Ning, aku mendengar dari ayah bahwa kamu memiliki banyak pedang. Bolehkah aku melihatnya besok pagi? Setelah tiga putaran anggur, Chen Xi bertanya dengan suara ke kanak-kanakan. Tentu, ayahmu dulu juga suka datang ke tempatku. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Saat itulah Chen Xi melihat ke arah Chen Huan. Melihat Chen Huan mengangguk, dia tersenyum bahagia. Chen Asan memandang Chen Xi dengan ramah dan minum bersama Ningki dari waktu ke waktu. Melihat usianya yang semakin bertambah, Chen Huan mencoba membujuknya untuk minum lebih sedikit tetapi dibanta oleh Chen Asan. Ayahmu senang hari ini, apa salahnya minum beberapa cangkir? Kata Chen Asan dengan mata terbelalak. Chen Huan merasa tidak berdaya. Chen Asan banyak minum, tetapi matanya masih jernih, jauh lebih jernih dibandingkan beberapa tahun terakhir. Di meja, dia berbicara tentang perubahan yang terjadi di kota Bluestone selama ketidakhadiran Chen Huan. Dia juga berbicara tentang Bei Xiao dan Bei Meng, yang telah membantu Ningki di tokonya. Xiao Qi, jangan khawatir, kedua anak itu pasti akan kembali. Chen Asan berkata pada Ningki. Ningki tersenyum. Kakak Chen benar, mereka pasti akan kembali. Xiao Huan, karena kamu sudah kembali dan punya istri serta anak, kenapa kamu tidak mengambil alih tokoh sutra ini? Chen Asan tiba-tiba menatap Chen Huan dan berkata dengan sedikit antisipasi di matanya. Mendengar itu, Chen Huan menganggup dengan berat. Ayah, aku tidak akan pergi kali ini. Aku akan mengurus tokoh sutra mulai sekarang. Ayah dapat menikmati hidupmu. Baiklah. Chen Asan tersenyum dan berkata, saya akan menikmati hidup saya mulai sekarang. Makan ini berlangsung sangat, sangat lama. Chen Asan tidak tega mengakhirinya sampai semuanya terlambat. Chen Xi sudah tertidur di pelukan Xiao Qing. Melihat hal tersebut, Chen Asan akhirnya mengakhiri makannya. Ketika Ningki pergi, Chen Asan bersikeras untuk mengantarnya ke pintu dan tidak membiarkan Chen Huan mengikuti. Xiao Qi, kamu sudah memanggilku kakak Chen selama bertahun-tahun. Aku sudah lama menganggapmu sebagai adik laki-laki. Di masa depan, kamu harus menjaga Chen Huan, oke? Kata Chen Asan lembut sambil memegang tangan Ningki. Kakak Chen, Chen Huan sudah dewasa. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Jangan khawatir. Ningki menepuk tangan Chen Asan. Kalau begitu aku bisa yakin. Chen Asan tersenyum dan mengangguk. Hari berikutnya. Sebuah bait putih digantung di pintu masuk toko sutra. Chen Asan meninggal malam sebelumnya. Beliau meninggal dunia dengan damai dengan senyuman di wajahnya. Penduduk kota Blue Estone mengatakan bahwa ini adalah pemakaman yang mengembirakan. Bagaimanapun, Chen Asan telah bersatu kembali dengan putra, menantu perempuan, dan cucunya, yang semuanya hidup sampai usia 90 tahun. Hidupnya lengkap. Chen Huan tidak menangis saat pemakaman Chen Asan. Chen Xi masih berdiri bersama ibunya dalam keadaan linglung, memandangi kerabat dan teman yang datang untuk berduka. Ningki perlahan berjalan ke Aula Berkabung. Orang lain di Aula Berkabung semuanya mengenal Ningki, jadi mereka menyambutnya dengan ekspresi sedikit hormat. Bagaimanapun, Ningki adalah seorang selebriti di kota Blue Estone. Dia berteman lama dengan Zhang Chaozong, salah satu dari empat mantan pakar teratas. Bagi orang biasa, identitas Ningki secara alami terkait dengan mereka. Ada beberapa perbedaan. 2538 Biarkan aku menyalakan dupa. Meskipun kakak Chen telah tiada, jangan terlalu sedih. Hidupnya sempurna. Ningki menepuk tangan Chen Huan dengan lembut, lalu mengambil sebatang dupa dan membungkuk padanya. Dia melihat potret Chen Asan dengan ekspresi rumit. Dia sudah melihat Ki Chen Asan habis kemarin, tapi Chen Asan mengandalkan nafas terakhir di hatinya dan bertahan sampai tadi malam sebelum pergi. Ningki tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, jika itu terjadi di masa lalu, apakah dia akan menggunakan caranya sendiri untuk memperpanjang hidup Chen Asan? Jawabannya adalah tidak. Di masa lalu, Ningki tidak akan berinteraksi dengan manusia seperti Chen Asan. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan memperpanjang hidup manusia sesuka hati. Ada puluhan juta manusia di dunia. Mungkinkah dia menyelamatkan mereka? Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian adalah proses yang harus dilalui manusia dalam hidupnya. Untuk menghindari proses ini, hanya makhluk abadi yang memiliki sedikit peluang. Tetapi bahkan makhluk abadi pun akan kehabisan umurnya. Saat ini, Ningki adalah seorang manusia fana. Mungkin manusia harus mengalami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian mereka sendiri, serta kelahiran, usia, dan kematian orang lain. Ningki tidak merasa sedih sedikit pun atas kematian Chen Asan. Mungkin dia sudah tahu bahwa Chen Asan akan mati suatu hari nanti. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sebagai manusia fana, kakak Chen bertarung melawan surga selama setengah hari. Dalam kondisi yang sama, apa bedanya dia dengan makhluk abadi? Yang abadi juga menggunakan metode mereka sendiri untuk melawan surga. Waktu setengah hari ini tidak semurah 10.000 tahun yang dimiliki makhluk abadi. Karena setengah hari ini membuat hidup kakak Chen lengkap. Dibandingkan dengan kengganan sebagian besar makhluk abadi sebelum mereka mati, itu jauh lebih tinggi. Mata Ningki bersinar dengan sedikit pemahaman. Niat pedang samar yang memahami hidup dan mati menyelimuti Ningki. Chen Huan tidak menyadarinya, begitu pula orang lain dia olah berkabung. Di antara 3.000 dao besar, apakah ada dao yang fana? Tidak pernah. Karena surga tidak memberikannya, dia akan keluar sendiri. Pada saat ini, Ningki adalah makhluk abadi dan iblis, tetapi dia tahu bahwa dia masih manusia fana dengan 7 emosi dan 6 keinginan. Pedang tanpa emosi tidak menghancurkan emosi, tapi dao. Namun, kata dao terlalu memalukan. Hal itu tidak bisa dikatakan gegabuh. Kamu akhirnya tahu kenapa teknik pedang tanpa emosi bisa memusnahkan dewa dengan tubuh manusia. Itu karena teknik itu bahkan bisa memusnahkan dao. Suara samar terdengar di benak Ningki. Itu adalah naga perak. Tapi sebelum dao surgawi, sudah ada manusia. Manusia adalah eksistensi pertama yang muncul di dunia ini. Entah itu makhluk abadi atau iblis, mereka semua memiliki hubungan yang tidak dapat diubah dengan dao surgawi. Hanya manusia yang tidak ada hubungannya dengan dao surgawi, membentuk dua dunia yang sama sekali berbeda. Kebalikan dari cahaya, satu kuat dan satu lemah, satu hitam dan satu putih, satu yin dan satu yang. Tidak lebih dari ini. Saya sudah tahu apa itu manusia, tapi apa itu dao surgawi. Dao surgawi itu seperti seekor naga, mengendalikan naik turunnya dunia. Bunuhlah. Membunuh naga, sepertinya aku cukup pandai dalam hal itu. Tujuh hari kemudian, Chen Asan dimakamkan. Chen Huan secara bertahap kembali ke hari-harinya sebagai penjaga toko sutra. Chen Xi juga sering datang ke toko Ningki untuk mengamati pedang yang ditempa Ningki dengan cara fana. Pedang ini tidak memiliki energi spiritual dan terlihat sangat biasa. Pak Manki, waktunya makan. Ketika tiba waktunya makan, Chen Huan masuk ke toko, menjemput Chen Xi, dan memanggil Ningki. Setelah Chen Asan pergi, Chen Huan tahu bahwa Ningki tidak pernah memasak, jadi dia membiarkan Ningki makan bersama mereka. Dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa Ningki tidak memiliki anak dan dia akan bertanggung jawab mengurus hari tuannya dan mengurus pemakamannya di masa depan. Setelah tujuh atau delapan tahun, orang-orang mulai berdiskusi secara pribadi tentang orang-orang yang datang ke kota Blue Estone selama bertahun-tahun. Ini karena penampilan orang-orang ini tidak berubah dalam tujuh atau delapan tahun ini. Bahkan Chen Huan, yang berada di level ke-10 dari Kirefinemen, perlahan menua. Namun, diskusi ini dirahasiakan. Meski punya kecurigaan, mereka tidak berani menyuarakannya di depan umum. Ketika orang mengatakan bahwa masih banyak lagi orang di kota Liang yang tidak menua, masyarakat kota Blue Estone merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Suatu hari, ketika Ningki, Chen Huan, Xiao Qing, dan Chen Xi sedang makan, sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit. Itu seperti Zhang Chaozong, tapi sosok ini bukan dia. Itu adalah paman Chen Huan, Yan Zheng Feng. Yan Zheng Feng setidaknya berusia 70 tahun, tapi sekarang dia tampaknya seumuran dengan Chen Huan. Kedatangannya membuat Xiao Qing dan Chen Xi sedikit ketakutan karena Yan Zheng Feng berlumuran darah. Ningki mengerutkan kening dan meletakkan sumpitnya. Chen Huan dengan cepat membantu Yan Zheng Feng berdiri dan bertanya dengan ekspresi serius, Paman, apa yang terjadi? Kota Liang. Yan Zheng Feng menunjuk ke arah kota Liang dan kemudian pingsan. Tingkat kultivasinya saat ini hanya pada penyempurnaan ki tingkat ke-7, jauh lebih rendah dari Chen Huan. Sayang, siapa dia? Xiao Qing mungkin belum pernah melihat Yan Zheng Feng sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar Chen Huan memanggilnya sebagai paman, dia punya beberapa tebakan. Itu paman kecilku. Semua, seni bela diriku berasal dari dia. Chen Huan menjelaskan sambil menggendong Yan Zheng Feng, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya yang tidak bisa dihapus. Keesokan harinya, luka Yan Zheng Feng pulih dengan bantuan Chen Huan. Dia saat ini sedang melakukan percakapan serius dengan Chen Huan. Huan kecil, aku tahu kamu telah mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja selama bertahun-tahun, dan tingkat kultivasimu sekarang bahkan lebih kuat daripada milikku. Namun musuh yang diprovokasi pamanmu kali ini terlalu menakutkan. Dengarkan aku. Ajaklah istrimu dan Chen Xi bersamamu dan tinggalkan tempat ini, mereka pasti akan mengejarmu sampai ke sini. Bagi saya, luka saya terlalu serius. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Jangan katakan apa-apa lagi. Chen Huan terdiam beberapa saat. Saya berjanji pada ayah saya bahwa saya akan menjaga toko sutra ini. Bengah, apakah hidup Anda lebih penting atau toko? Itu semua salahku. Saya mengigau saat itu. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke sini bagaimanapun caranya. Ekspresi Yan Zheng Feng sedikit jelek. Dia memang mengigau kemarin, itulah sebabnya dia tanpa sadar lari ke toko sutra. Sekarang dia dipenuhi penyesalan. Paman, jangan khawatir. Mungkin musuhmu belum menemukanmu. Kata Chen Huan. Pada saat yang sama, sesosok tubuh muncul di jalan. Itu adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi muram. Dia perlahan berjalan ke depan toko sutra. Sudut mulutnya melengkung saat dia dengan lembut berkata, Yan Zheng Feng, setelah menyinggung tuan muda klan saya, menurut Anda kemana Anda bisa melarikan diri? Meski suara lelaki tua itu sangat lembut, semua orang di jalan bisa mendengarnya dengan jelas. Banyak tatapan bingung langsung tertuju pada lelaki tua itu. Yan Zheng Feng. Sejauh yang mereka tahu, nama Chen Huan bukanlah Yan Zheng Feng. Mungkinkah orang tua ini datang ke tempat yang salah? Atau apakah musuh Chen Huan ada di luar? 2539. Kamu berhubungan baik dengan pemilik toko sutra. Tapi dia sepertinya telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Xingqiu berdiri di samping Ningqi dan berkata sambil tersenyum tipis. Orang tua itu adalah seorang kultifator integrasi tubuh. Dibandingkan dia, dia seperti semut. Namun, dibandingkan dengan dua kultifator kondensasi ki di dalam, dia memang seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Ningqi memandang lelaki tua itu dengan acu-ta'acu dan menatap Xingqiu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di dalam toko sutra, ekspresi Yan Zheng Feng sangat jelek. Dia berkata kepada Chen Huan, Mereka sudah menyusul. Aku akan keluar sebentar. Jangan ikuti aku. Dengan itu, Yan Zheng Feng langsung keluar dari pintu. Ketika dia keluar dari toko sutra, senyuman muncul di wajah lelaki tua itu. Ikut denganku. Orang tua itu tersenyum. Baiklah, Yan Zheng Feng mengangguk. Jejak keputus asaan muncul di kedalaman matanya. Dia tahu bahwa dia akan mati. Pada saat itu, dia kebetulan melihat dua pasang mata sedang menatapnya. Salah satunya cukup familiar. Yan Zheng Feng melirik dan mengenali Ningqi. Saat itu, Ningqi terlihat jauh lebih muda darinya. Sekarang, dia adalah seorang lelaki tua yang mendekati usia tujuh puluhan. Yan Zheng Feng tersenyum pada Ningqi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kamu kenal dia. Mengapa kamu tidak memberiku pedang? Saya bisa bantu anda. Xingqiu melirik Ningqi dan terkekeh. Suaranya hanya terdengar oleh Ningqi. Ningqi dengan tenang menggelengkan kepalanya. Saat Yan Zheng Feng hendak pergi bersama lelaki tua itu, pintu toko sutra tiba-tiba terbuka. Chen Huan melangkah keluar dengan gaya berjalan yang megah, dengan pedang di tangannya. Xiao Qing menggendong Chen Xi dan memandang dengan cemas dari belakang. Melihat ini, Ningqi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah pria itu kerabat Chen Huan? Chen Huan benar-benar telah menjadi pendekar pedang tahun ini. Ketika kita semua masih sangat muda, saya sudah merasa bahwa Chen Huan memiliki seni bela diri. Banyak penduduk kota Blue Estonia yang tumbuh bersama Chen Huan tiba-tiba menyadari. Dendam apa yang kamu miliki dengan pamanku? Haruskah kamu bertarung sampai mati? Chen Huan bertanya dengan suara yang dalam. Orang tua itu menghentikan langkahnya. Yan Zheng Feng tiba-tiba berbalik dan memarahi Chen Huan. Apa hubungannya ini denganmu? Kembali. Karena kamu keluar, jangan pergi. Ikuti saya kembali untuk menemui guru. Orang tua itu terkekeh dan menatap Chen Huan. Aku ingin menyelamatkan nyawamu, tapi kamu keluar untuk mati. Jangan salahkan aku. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Chen Huan berkata dengan sungguh-sungguh. Begitukah, lelaki tua itu sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan makhluk abadi di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Chen Huan hanya berada pada tahap kondensasi Qi, jadi dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan seorang kultifator integrasi tubuh. Persis seperti bagaimana kultifator integrasi tubuh ini berhadapan dengan mereka. Itu luar biasa besarnya. Pada saat berikutnya, lelaki tua itu tiba-tiba melepaskan auranya dan menyapu ke arah Chen Huan seperti gunung. Saat itu juga, Chen Huan tahu bahwa lelaki tua itu memang eksistensi yang tidak mampu dia provokasi. Namun, ia tidak mundur karena istri dan anaknya ada di belakangnya. Bawa anak itu pergi. Chen Huan mengeram dan menyerang ke depan dengan pedangnya. Ketika aura lelaki tua itu mendarat di Chen Huan, Chen Huan merasa dadanya seperti dipukul oleh palu raksasa. Dia tersandung mundur tujuh atau delapan langkah dan mengeluarkan setegup darah. Dia tampak sangat putus asa. Jika bukan karena dia memegang pedangnya di lantai batu kapur, Chen Huan tidak akan mampu berdiri. Ayah! Chen Xi berteriak ketakutan. Xiao Qing bergegas maju untuk mendukung Chen Huan, kekhawatiran di wajahnya semakin dalam. Cepat pergi! Chen Huan berkata dengan suara rendah. Jika kita pergi, kita pergi bersama. Xiao Qing menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi tekat. Senior, ini salahku sendiri. Jangan menyeret orang lain ke dalamnya. Ayo pergi! Yan Zheng Feng menatap lelaki tua itu dengan tatapan memohon di matanya. Orang tua itu tertawa sinis. Sekarang kamu cemas, kenapa kamu lari saat itu? Ketika Yan Zheng Feng mendengar itu, dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan membiarkan Chen Huan pergi. Keputus asaan di matanya semakin meningkat. Saat itu, Ning Qi terbatuk dan berjalan keluar dari toko pedang ke sisi Chen Huan. Dia tersenyum pada lelaki tua itu dan menangkupkan tangannya. Tuan tua, Xiao Huan tidak ada hubungannya dengan ini. Tolong biarkan dia pergi. Xing Qi terkejut dan memandang Ning Qi dengan ekspresi aneh. Orang tua ini jelas tahu bahwa pihak lain bukanlah orang biasa. Mengapa dia ikut campur dalam masalah ini? Apakah dia lelah hidup? Paman Qi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat kembali ke toko. Mata Chen Huan menunjukkan sedikit kecemasan. Ning Qi telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Dalam hatinya, posisi Ning Qi mungkin tidak lebih rendah dari Chen Asan. Tentu saja, dia tidak ingin melihat Ning Qi mati secara mengenaskan karena dia. Bagus. Orang tua itu menghela nafas pelan. Yan Zheng Feng, Chen Huan, dan yang lainnya menjadi bersemangat, berpikir bahwa lelaki tua itu ditemukan karena kebaikannya. Namun, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Tuan hanya menginginkannya. Anda tidak perlu membawanya kembali. Saya akan mengirim Anda ke jalan. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di jalan. Jalan menuju akhirat. Dengan itu, pedang terbang melonjak ke langit dan melaju menuju Ning Qi dan Chen Huan. Ning Qi memandang pedang terbang itu dengan acuh-ta'acuh. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sing Qi tidak punya niat membantu. Bagaimanapun, Ning Qi hanyalah orang biasa. Terlebih lagi, dia sedang mendekati kematian. Mengapa dia harus membantu? Pedang terbang lelaki tua itu tiba-tiba disambar oleh dua sambaran petir di tengah perjalanannya. Semua orang bisa melihat bahwa pedang terbang itu telah terbelah menjadi dua dan tenggelam jauh ke dalam tanah. Itu telah kehilangan Qi abadi dan direduksi menjadi pedang biasa. Orang tua itu mengeluarkan setegup darah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Masyarakat sekitar juga kaget dengan kejadian ini. Dua sosok muncul di samping Ning Qi. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Sing Qi. Sebaliknya, mereka memandang Ning Qi dengan ekspresi sedih. Menguasai. Bei Xiao dan Bei Meng yang sudah dewasa menangkupkan tangan mereka. 20 tahun yang lalu, ketika keduanya hilang, mereka masih remaja. Sekarang, mereka tampak hanya 5 atau 6 tahun lebih tua dibandingkan saat itu. Bei Xiao tampak berusia awal 20-an, sedangkan Bei Meng tampak berusia 17 atau 18 tahun. Namun, saat ini, keduanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini karena mereka memancarkan aura mortal-imortal. Menguasai. Orang tua itu memandang Ning Qi dengan sedikit ketakutan di matanya. Bei Xiao dan Bei Meng jelas merupakan kultifator, dan mereka lebih kuat darinya. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya ketika mereka memanggil orang tua ini Tuan? Bukan hanya orang tua itu, tapi bahkan Xing Qiyu dan para dewa lainnya yang menonton pertunjukan pun terkejut. Mereka memandang Bei Xiao dan Bei Meng, lalu Ning Qi, dengan sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Seorang manusia abadi yang memanggil seorang guru yang fana. Apakah dunia telah berubah? Kamu kembali. Ning Qi tersenyum. Ya, kami kembali. Kami tidak akan pergi lagi. Kami berdua di sini untuk mengantarmu pergi. Bei Xiao mengangguk. Tuan, orang tua ini baru saja mencoba membunuhmu. Saya akan mengambil kepalanya. Bei Meng sama seperti dia meminta permen pada Ning Qi. Namun, kali ini, dia menginginkan kepala seorang kultifator integrasi tubuh. Orang tua itu bereaksi dan dengan cepat berkata, Saya dari sekte tulang putih. Of. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, kepalanya sudah terguling ke tanah. 2.540. Di halaman Ning Qi, Ning Qi sedang duduk di kursi. Bei Xiao sedang memijat punggungnya sementara Bei Meng memijat kakinya. Keduanya melirik Ning Qi dari waktu ke waktu, mencoba melihat apakah dia marah atas hilangnya mereka selama 20 tahun terakhir. Namun, ekspresi Ning Qi masih sama. Dia selalu tersenyum, memberikan kesan angin musim semi. Perasaan angin musim semi. Kepala lelaki tua itu kini tergeletak di sudut halaman. Yan Zheng Feng dan Chen Huan duduk di hadapan Ning Qi. Yan Zheng Feng memandang Ning Qi dengan ekspresi aneh. Dia mencoba mengingat kejadian saat pertama kali bertemu Ning Qi. Dia hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa memiliki dua murid yang begitu kuat? Mungkin cara Bei Xiao dan Bei Meng menyapa Ning Qi telah menyebabkan Yan Zheng Feng salah paham. Mereka menyebut Ning Qi, tuan, namun kenyataannya, itu hanyalah bentuk sapaan yang sederhana. Ning Qi tidak pernah mengajari mereka apapun, bahkan ilmu pedang pun tidak. Namun, ketika Bei Xiao ingin melihatnya, Ning Qi tidak menolak. Jadi kalian berdua adalah Bei Xiao dan Bei Meng. Sebelum ayahku pergi, dia berkata bahwa kalian berdua pasti akan kembali. Aku tidak menyangka kalian berdua akan menyelamatkan kami begitu kalian kembali. Chen Huan menghela nafas dan kemudian merasa sedikit malu. Chen Asan telah pergi dan hampir membunuh Ning Qi ketika dia kembali. Dibandingkan dengan Bei Xiao dan Bei Meng, itu sungguh memalukan. Kamu adalah putra paman Chen, Chen Huan. Bei Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya. Chen Huan mengangguk. Paman Chen adalah orang yang baik. Sayang sekali jika kita kembali lebih awal, paman Chen mungkin akan. Bei Meng menghela nafas pelan. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Ning Qi berkata dengan tenang. Bei Xiao mengangguk tanpa sadar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun Ning Qi hanyalah manusia biasa, dia terkadang lebih acu daripada makhluk abadi. Kakak Ipar sudah hidup lebih dari 80 tahun. Sudah cukup. Ngomong-ngomong, kejadian hari ini semua karena aku. Yan Zheng Feng tersenyum pahit. Paman, kita adalah keluarga. Chen Huan memandang Yan Zheng Feng dan berkata dengan serius. Ah, aku tidak tahu apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, tapi ada begitu banyak ahli misterius di kota Liang. Kali ini, aku hanya berdebat dengan seseorang sebentar, tapi akhirnya aku menarik bencana yang begitu fatal. Orang tua yang menyerang hari ini hanyalah hamba musuhku. Mungkin aku tidak bisa tinggal lama di negeri ini. Yan Zheng Feng menghela nafas. Ada juga banyak orang di kota Blue Estone. Chen Huan mengangguk. Bei Xiao dan Bei Meng saling berpandangan, dan Bei Meng tiba-tiba berkata kepada Ning Qi sambil tersenyum, Tuan, kami kembali untuk menjagamu. Mengapa kamu tidak mengemas barang-barangmu dan ikut dengan kami? Kami aku tahu tempat yang perbukitannya menghijau dan airnya jernih. Cocok sekali untukmu. Saya sudah tinggal di kota Blue Estone selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin pergi. Ning Qi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Dengan aku dan kakak di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Bei Meng mengangguk. M, bolehkah aku tahu siapa kamu? Yan Zheng Feng tiba-tiba menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua, sedikit rasa ingin tahu di matanya. Bei Xiao melirik Yan Zheng Feng dengan acuh-ta'acuh. Musuhmu memiliki latar belakang yang kuat. Kamu mungkin bisa melarikan diri jika meninggalkan tempat ini sekarang. Setelah itu, tidak peduli bagaimana Yan Zheng Feng bertanya, Bei Xiao tidak berbicara. Dia hanya fokus memijat punggung Yan Zheng Feng seperti sebelumnya. Melihat ini, Yan Zheng Feng tersenyum malu dan tidak berani marah. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ning Qi dan pergi. Chen Huan memandang Ning Qi dan kemudian ke Bei Xiao dan Bei Meng. Ketika dia hendak pergi, Ning Qi tiba-tiba berkata, Pada malam ayahmu pergi, dia memintaku untuk menjagamu dengan baik. Xiao Huan, jika kamu butuh sesuatu, datang dan ketuk pintunya. Terima kasih, Pak Man Qi. Chen Huan menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh. Yan Zheng Feng tidak pergi seperti yang disarankan Bei Xiao. Mungkin Chen Huan telah membujuknya, atau mungkin dia ingin tinggal di kota Blue Estone dan berpikir bahwa Bei Xiao dan Bei Meng akan membantunya demi Ning Qi. Dia pikir tinggal di sini akan lebih aman. Sejak Bei Meng mengambil kepala lelaki tua itu, beberapa orang asing datang ke kota Blue Estone dari kota Liang. Mereka berkeliaran di sekitar toko pedang sebentar lalu pergi. Tidak ada yang terjadi lama setelah itu, dan musuh Yan Zheng Feng tidak muncul lagi. Tampaknya semuanya berlalu begitu saja. Banyak orang di kota Blue Estone membicarakannya dengan antusias. Mereka semua mengatakan bahwa dua pengemis yang diselamatkan Bos Ning telah menjadi abadi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memenggal kepala seseorang dengan pedang terbang? Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, tujuh atau delapan tahun telah berlalu. Dalam tujuh atau delapan tahun ini, Bei Xiao dan Bei Meng tidak terlihat tua sama sekali, yang membuat masyarakat kota Blue Estone semakin yakin akan identitas mereka. Banyak orang tua di kota Blue Estone menyesali keputusan mereka. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan menikahkan putri mereka dengan Bei Xiao. Kini, mereka tak berani gegabuh melamar. Ningki tidak lagi menempa pedang. Sama seperti Chen Asan, dia akan duduk di depan toko dan memperhatikan orang yang lewat sambil tersenyum. Sesekali, dia mengunjungi toko lain. Adapun penempaan pedang, dia menyerahkannya kepada Bei Xiao. Sama seperti sebelumnya, dia akan menjual satu pedang setiap enam bulan. Bisnis toko pedang menjadi lebih baik. Tanpa disadari, keadaan menjadi lebih baik lagi. Setiap enam bulan, ratusan orang datang ke toko pedang untuk membeli pedang. Penduduk kota Blue Estone mengatakan bahwa Bei Xiao lebih baik dari tuannya. Faktanya, sebagian besar orang yang membeli pedang itu berada di atas alam pemurnian Qi. Tak satupun dari mereka adalah orang biasa. Setelah mereka mendengar bahwa Bei Xiao dan Bei Meng adalah manusia abadi, mereka tentu berharap untuk membeli pedang yang dibuat secara pribadi oleh manusia abadi. Kakek Qi. Chen Xi berlari ke toko dari toko sutra di seberang jalan. Chen Huan telah kembali sekitar 15 hingga 16 tahun. Chen Xi juga telah berubah dari seorang tukang susu menjadi seorang pemuda yang kuat dan energi. Namun, Ningqi tidak bisa melihat tanda-tanda kultivasi darinya. Chen Huan tidak mengajari Chen Xi cara berkultivasi. Xiao Xi, kenapa kamu tidak membantu ayahmu di toko? Apa yang kamu lakukan di sini? Ningqi duduk di kursi goyang dan terkekeh. Wajahnya dipenuhi kerutan dan dia sudah berusia delapan puluhan. Ayahku bisa menangani semuanya sendiri, jadi aku datang untuk melihat apakah kakek Qi membutuhkan bantuanku, kata Chen Xi sambil tersenyum. Chen Xi berkata sambil tersenyum. Matanya mengamati bagian dalam toko seolah sedang mencari sesuatu. Dengan sangat cepat, saat dia melihat Bei Meng keluar, wajahnya memerah. Dia berkata dengan sikap pendiam, Bibi Bei Meng. Bei Meng terlihat seumuran dengan Chen Xi, tetapi Chen Xi tahu bahwa dia sudah berusia empat puluhan. Ini adalah sesuatu yang secara khusus diperintahkan oleh Chen Huan kepadanya, karena dia takut Chen Xi akan mengatakan hal yang tidak masuk akal dan menyinggung perasaannya. Xiao Xi, kenapa kamu tidak membantu ayahmu di toko? Apa yang kamu lakukan di sini? Bei Meng berkata tanpa sadar. Chen Xi merasa sedikit tidak berdaya. Mengapa Bibi Bei Meng mengatakan hal yang sama seperti kakek Qi? Dia hanya bisa berlari kembali ke toko sutra, melihat ke belakang berulang kali. Meskipun seorang pemuda berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan pikirannya, siapa yang dapat melihatnya? Pada saat ini, sekelompok makhluk abadi berjalan melewati pintu. Ketika Bei Meng melihat mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dunia menjadi semakin kacau. Iya, Ningki menganggup dengan tenang.